Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Nurma Gonzalez dan kembali lagi di dapur saya tentunya teman-teman Oh iya teman-teman hari ini aku mau bikin pepes ya pepes ikan Nah ini aku pakai ikan kakap merah oke Nah untuk tutorial lengkapnya saya taruh linknya di bawah ya Ada video saya sebelumnya itu yang saya bikin pepes ya teman-teman Nah ini saya bikinnya jadi gak mendetail gitu ya Oke teman-teman saya tunjukkan bagaimana saya buh cara bikinnya teman-teman oke Sekarang aku mau ambil daun bawangnya teman-teman ini daun bawang ini sudah ada dua tahunan ya Kalau nggak salah nggak pernah mati teman-teman jadi saya potong tumbuh saya potong tumbuh saya potong tumbuh gitu dia nggak pernah habis aku mau ambil ini Nah aku ambil begitu teman-teman nanti dia tumbuh lagi satu lagi Aku ambil dua oke Dan kemudian aku mau ambil kemangi lihat kemanginya teman-temannya Ini aku ambil kemangi di sini dan ini juga kemangi nih oke Nah teman-teman ini dia baru sebenarnya bumbunya aku udah udah tumis ya di sini pokoknya video lengkapnya ada di video saya sebelumnya nanti linknya saya taruh di bawah oke nah disini aku ada ikan apa apa namanya ini ikan kakap merah nah disini ada daun-daun bawang ada daun salam serai dan ini kemangi yang aku petik tadi Oke sekarang aku mau bungkus teman-teman abaikan dapurku yang berantakan oke pokoknya video lengkapnya itu ada di video saya sebelumnya ya teman-teman nanti saya taruh linknya di bawah ini daun salam seperti ini teman-teman kemudian saya kasih serai itu terus kemangi aku lagi telponan sama kakakku terus ini ikannya seperti ini teman-teman pokoknya kita uleni ikannya uleni kita ituin bumbu sementara aku pakai sarung tangan dulu teman-teman kalau nggak ntar tanganku pedak nih aku udah pakai sarung tangan teman-teman Oke sekarang saya mau ituin ikannya seperti ini dengan bumbu teman-teman Oke kita masukkan ke selah-selah seperti ini ini ikan satu tapi bumbunya udah kalau kakakku bilang bikin pepes ikan satu tapi bumbunya udah kayak pakai untuk pepes ikan lima eh 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 ayu nama cena eh tak karantina telah membalikkan lemur eh membalikkan Indonesia bisa ikan karantina kurlima poe cena ayana di di undi rubah doi ceketal ya bini ngalih dina YouTube senama di dijen peraturannya lima poe doi cena peraturannya angrwet walaupun lima poe kudumayar kan Hai setelah ula lebar duit mending kenelah kamar gikarik baliknya nah ini begini teman-teman terus terus lihat tuh bumbunya mantul masukin ke dalam sini oke terus saya taruh lagi ini daun bawang di atasnya seperti ini dan salam serai oke saya buka sarung tangan dulu laukna badan teing aku tidak ahli bungkus membungkus jadi aku bungkus asal aja kakakku lagi sakit teman-teman dia habis selesai divaksin tetehku habis selesai divaksin terus dia sakit itu nggak enak badan ngebungkus nak ngebungkus sehingga sehingga hitut baiklah pasal bungkus we pasal bungkus we nya yang penting marah sana lain bungkusan oke deh begini aja nih tadaaa tuh sekarang saya mau kukus kembali lagi nanti pas saya mengukus ya teman-teman nah teman-teman saking ininya aku jadi lupa jangan di asapkan surabung nak di luhurnat eh poho ha lupa teman-teman buka lagi belum dikasih surawung kalau kata orang Sunda bilang apa orang ini bilang kemangi lupa belum dikasih di atasnya nah gitu ya saya bungkus ya nah teman-teman pengukusnya saya pakai yang seperti model seperti ini ya karena aku nggak punya kukusan teman-teman jadi aku pakai pengukusnya yang elektrik ini saya akan kukus ini saya akan kukus teman-teman teman-teman saya bikin disini 30 menit 40 45 menit lah oke saya bikin 45 menit teman-teman nah seperti ini teman-teman ternyata mesin yang punya aku yang tadi itu ini yang mesin yang ini ini rusak teman-teman ya jadi airnya itu pada keluar semua teman-teman jadi harus saya buang teman-teman saya mau buang itu kemudian saya mau pakai panci ini karena saya tidak punya panci penanak yang pengukus untuk ngukus yang besar saya adanya yang kecil ini nanti kayaknya saya kalau mau beli lagi aku bilang sama suami kalau mau beli lagi aku nggak mau yang kayak listrik mau beli panci yang besar teman-teman jadi ini karena ikannya besar jadi aku potong teman-teman potong bagi dua ya potong bagi dua oke nah aku pakai ini panci begini dan ini sudah temannya penampakan pepes ikannya oke nih tuh masih ngebul-ngebul teman-teman tuh oke nah seperti ini oke dan disini ada sayur pacoynya teman-teman saya mau makan dulu itulah dia tadi cara saya bikin pepes ya teman-teman saya sudahin dulu videonya sampai disini teman-teman saya tidak bikin video saya makan pepesnya ya karena saya harus buru-buru teman-teman oke terima kasih banyak sudah menonton tetap penjadirin sendiri selalu berpikiran positif sampai ketemu di next video Assalamualaikum I love you all bye